Halo penonton setiap movie channel kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi-informasi menarik bagi kalian semua semoga penonton setiap movie channel selalu diberi kesehatan dan tersuksesan selalu amin di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dunia peternakan yaitu khususnya marmut apa saja sih hal-hal yang menarik tentang marmut makanya tonton terus video ini ya supaya tidak ketinggalan informasi yang kami berikan dan yang belum subscribe bisa subscribe channel ini ternak marmut peluang bisnis yang menguntungkan marmut merupakan salah satu hewan pengerat yang banyak dijadikan hewan peliharaan yang mudah dipelihara ternak marmut menjadi salah satu bisnis yang sangat menguntungkan apalagi belum banyak orang yang menakuni ternak ini disini kami akan memberikan ilmu cara ternak marmut yang bisa menguntungkan sebelum menjalankan bisnis ini pastikan bahwa anda mengetahui hal-hal mendasar dalam membudidayakan marmut ini pertama persiapkan kandang hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kandang adalah ukuran kandang yang ideal karena marmut adalah hewan yang aktif dalam bergerak pastikan kandang marmut tidak terlalu lembab dan tidak terlalu panas pastikan kandang marmut dari sisa pakan dan kotoran secara rutin supaya kandang selalu terjaga kebersihannya yang kedua pemberian pakan marmut pakan marmut tidak terlalu sulit untuk dicari marmut dapat makan segala jenis sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan segala jenis rumput yang ketiga pemilihan bibit atau induk marmut yang tepat saat akan memulai bisnis ini ternak marmut ini teman-teman bisa membeli marmut yang sudah dewasa dan pastikan bahwa marmut yang dibeli sehat contohnya aktif bergerak, tidak lemas, tidak cacat, dan nafsu makan tinggi sedangkan perbandingan jantan dan betina teman-teman bisa membeli 1 jantan dan 10 betina marmut akan melakukan kawin dengan sendirinya tanpa bantuan manusia usia kehamilan marmut juga cukup singkat hanya sekitar 2 bulan dan setiap beranak 2-3 anak sama seperti bisnis pada umumnya bisnis marmut juga memerlukan ketekunan dan kegigihan dalam bisnis tentu akan mengalami kegagalan selalu jadikan kegagalan sebagai sarana untuk belajar sehingga teman-teman bisa semakin berkembang dan bisa sukses cukup sekian video kali ini karena marmut itu mudah jangan takut kegel jangan kelatir karena di movie channel kami selalu memberikan ilmu-ilmu tentang dunia permarmutan tetap semangat dan susah selalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati